Teman-teman, aktivitas aku hari ini di dapur kayu Seperti biasa, kalau mau masak yang lama-lama Pasti pakai kayu bakar Hai, Assalamualaikum Bunda Selamat pagi Gimana kabar tak hari ini? Semoga aktivitas tak semua lancar-lancar aja ya Amin, oke kita lanjut ke video Nah disini videonya aku telah sekitar jam 9 pagi Seperti biasa, kalau aku mau masak di tungku tuh Pasti nyalakan api seperti ini ya sayang Masih dibantuin sama daung kelapa kering Oke Bunda, disini tuh wajahnya sudah naik ke atas tungku Lanjut kita mau peras santan yang pertama Nah ini aku sengaja pakai santan pertama Ya kalau cara masak orang tuh kan beda-beda ya sayang Nah disini tinggal kita peras Terus kita masak sampai santannya ini mengeluarkan minyak seperti itu Lupa diaduk-aduk ya sayang Sampai santannya tuh nggak pecah seperti ini Oke skip aja ini sayurannya sudah kita cuci bersih Terus kita cemplungi masuk ke dalam santan yang sudah mendidih Dan sudah agak mengeluarkan minyak seperti itu ya Nah disini kita tinggal aduk-aduk Oh iya teman-teman, kalau disini tuh sayuran ini tuh namanya sayur samla ya sayang Cuman disini aku nggak pakai jamur Nah disini tuh sayurannya tuh komplik banget Ada kola, ada kecang panjang dan ada juga papaya Sama lombok besar atau cabai besar Nah ini juga sudah aku tambahkan tadi bumbu ya sayang Itu aku pakai bawang merah, bawang putih, kamiri, terus merica secukupnya Dan ada juga jahe tadi secukupnya, lengkuas dan serai secukupnya Nah ini tinggal kita aduk-aduk Pas sayurnya sudah setengah matang Kita tambahkan santan yang terakhir Atau santan lawi seperti itu ya bunda Nah ini santannya sudah mendidih Jadi kita angkat Tapi jangan lupa dicicip rasa ya sayang Disitu aku tadi tambahin penyedap rasa Rasa ayam seperti itu ya sayang Nah disini kita lanjut bakar Ikan nasin dan terong tomat Pokoknya merasa ini bun Ayo siapa disini yang sudah pernah nyobain Bikin sambal itu dari terong bakar Sama tomat bakar Nah kalau kami disini tuh suka banget dan sering banget aku bikin Nah ini tuh terong tadi aku ambil di samping rumah aku ya sayang Cuman gak sempet lagi aku videoin Soalnya ini tuh sudah jam berapa Dan aku juga banyak kegiatan yang lain Nah kalau kita mau ngambil videonya semua Masya Allah Itu membutuhkan waktu yang lama banget Jadi disini aku tuh buru-buru ya bunda Karena memang ada orang kerja di rumah Jadi ya enak banget kalau cuma ngambil-ngambil video kayak gitu Oke kita lanjut ke video Nah disini terongnya sudah matang Jadi kita lanjut bakar ikan nasin Nah ikan nasin ini khusus untuk reme-reme ya sayang Kalau ikan nasinya sudah masuk ke dalam Arang seperti ini Masya Allah Itu harum banget bunda Pokoknya bikin perut keroncongan Karena ini tuh ikan hasin khusus Mau dibikin cobek-cobek seperti itu ya bunda Atau bikin sambal Atau aslinya itu reme-reme Seperti ini sayang Masya Allah Dan oke lanjut bunda Sebelum aku naik ke atas rumah Sayurnya kita pindahkan ke dalam baskom Biar enak kita tenteng Oke bunda skip aja Ini sayur sampelannya sudah jadi Jadi kita tinggal taburin sama bawang goreng Masya Allah ini tuh harum banget Dan kita lanjut ke bikin reme-reme Atau peco-peco nya Masih seperti biasa Bumbunya simple banget Ada kemiri dan bawang meri yang ngapis aku goreng Terus ada cabai rawit Jangan lupa kita kasihkan garam Supaya cepat halus Dan ini aku kasihkan juga air asam jawa Seperti itu ya bunda Supaya agak kecut-kecut Nah disini karena hp aku terlalu buram Jadi aku gak videoin Pas aku bikin peco-peco nya Atau reme-reme nya Nah disini langsung aja Kita masukkan nasi ke dalam piring Ayo siapa disini yang belum makan Ambil piring kita makan sama-sama ya Kayak gini aja ya Masakan aku setiap hari ya bunda Ya gak pernah ketinggalan Namanya Ika Nasin Masya Allah Ini tuh enak banget bunda Sampai-sampai aku tuh nambah Beberapa kali Masya Allah Ini tuh kami tuh gak pernah namanya Ketinggalan namanya Ika Nasin Setiap hari Dan masakan aku tuh Cuman masakan kampung Tapi nikmat banget bunda Selalu dinikmati Pokoknya intinya sih Kalau ada rasa syukur Pasti semuanya nikmat Oke lah bunda Kalau begitu mari makan ya sayang Dan waktunya juga aku pamit Terima kasih banyak yang sudah nonton Semoga selalu diberikan kesehatan Umur yang panjang Dan dale yang lancar Amin Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia ya Sampai ketemu lagi Di vlog aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye